Divisi Humas Polri menggelar kegiatan Silaturahmi bersama rekan media di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan Silaturahmi dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Sandi Nugroho, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjenpol Ahmad Ramadan, dan Kabakmenum Divisi Humas Polri, Kombespol Nurul Aziza. Kegiatan Silaturahmi bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan rekan media dan juga menjadi ajang kritik dan saran yang membangun untuk para jajaran Polri, khususnya Divisi Humas Polri yang merupakan penitra strategis. Saat ini memang siapnya yang kita berusaha melakukan persepsi. Saya sangat berterima kasih dengan adanya kekatannya di situ humanis, tapi loh konten-konten di humanis kan? Tidak begitu kelihatan. Dan ini padul, nanti kita kumpulkan lagi seluruh Indonesia, semuanya mengirimkan visi baik sejata. Nanti kontennya masukkan di media hub di situ yang disini. Jadi bagian dari kompon yang kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, bukan untuk membelah diri, bukan untuk bedahin polisi biar kelihatan keren atau kelihatan baik tidak. Tetapi kami menyadari bahwa ada manusia polisi yang jeleng, itu yang mau kita koreksi dan kita koreksi, tapi juga masih banyak polisi-polisi yang mahal. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Paul Sandinugroho mengapresiasi peran media yang ikut membantu bersama menjaga situasi kamtip mas yang aman dan kondusif. Dari Jakarta, Rahmadini, Fajar Mardiansyah, Vilya Manda, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!